Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang, selamat sore ataupun selamat malam Buat om dan abang-abang yang udah video saya kali ini Dan kali ini kita akan coba ya Berbagi tentang apa yang namanya itu Lost power ya Pada sebuah kabel koeksial kita Yang tentu saja digunakan untuk sebuah perangkat hati ataupun perangkat hati ya Tetap simak videonya ya Dan untuk di prakteknya kita akan fokuskan kamera ke perangkat dan SWR kita Oke, siap Oke, sebelum dilanjut Kita kasih tau dulu ya Ini koek RG6 ya RG6 Yang sudah saya matchingkan Di frekuensi 144 ya Dengan kepanjangan koek kurang lebih itu sekitar 15 meter ya Kalau mau pasnya itu lupa tadi saya berapa meter Mencingkan ya Nih ya caranya ya Ini kabel nggak saya gulungin ya Nggak saya gulung Saya bentang-bentangin aja Kalau bisa itu ya Kalau bisa jangan Jadikan dia itu sebuah gulungan ya Nah, ini ya Adalah Tepat kerja saya Ya, seperti biasa Begitu Oke Ya Dan kita lihat ya Untuk kemacingannya Nih Cek Di frekuensi 144 dengan SWR senilai 1,15 ya 1,15 Nah Kalau mau tahu cara matchingkan ya Ya, lihat di video saya yang sebelumnya Itu ada cari aja Tentang Cara memacingkan kabel koek Untuk antena HT ya Baik itu ngopi dulu Video ini Nggak kita skip-skip ya Untuk Biar paham Nggak saya skip-skip Begitu ya Biar nggak ada Menyimpan rasa curiga Takutnya dikira setting-settingan Nah, nggak Video saya kemarin Memang ada yang saya skip Dikarenakan Biar cepat aja Nah, kalau mau digabungin semuanya Itu bisa 40 menit ke atas Gitu Oke Ya Nah Untuk Kemarin ada yang bertanya Kenapa sistem cara matchingnya Menggunakan T Nah, disini Sekali kita jawab ya Sekalian kita jawab Kenapa saya memacingkannya Dengan sistem T Nah, cara ini ya Cara ini Menurut saya Lebih efesien Cara ini Lebih efesien Untuk mencari Di mana Letak Matching kabel Gitu ya Di frekuensi mana Letaknya Itu sangat Efesien Apa Efesien Sekali Begitu Pertama sekali Dulu pertama Sekali Sebelum saya mengenal Sistem T Yang seperti ini Saya menggunakan Sistem I Sistem I Yang dimana itu Dummy load ini Dummy load ini Dipasang di Ujung Connector Koek yang Satunya Begitu ya Oke Kita coba Oh Mesti diingat dulu ya Mesti diingat dulu Mesti diingat dulu Ini Di lokasi 144 ya Kita Tandai Di 145 Ya 1,5 ya 145 Dan di 146 ya 2, Oke Nah Kalau Keasiminya ya Pasti sama Itu ya Di 145 Untuk Nilai SWR nya Itu 1,5 Di Frekuensi 146 Nilai SWR nya 2,1 ya Kita Buktikan Kita Tidak Menyalahkan Juga Dengan Menggunakan Sistem I Saya Tidak Menyalahkan Tapi Langkah Lebih Bagusnya Kita Menggunakan Sistem T Itu ya Nah Dengan Sistem I Ini ya Kita Lihat Hasilnya Di 146 Frekuensi 146 Itu 1,6 Nah Yang Dimana Kalau Untuk SWR Yang Dengan Nilai 1,6 Itu Sudah Dikatakan Tingkat Lumayan Matching Bukan Tingkat Bahaya Lumayan Matching Nah Begitu Padahal Dengan Kita Menggunakan Sistem T Tadi Di Atas 2 Untuk Nilai SWR nya Nah Dan Kita Coba Cek Di Frekuensi 145 1,3 Nah Kalau Dengan Menggunakan Sistem T T T T T T Untuk Nilai SWR Menunjukkan 1,5 Dan Pakai Sistem I Menunjukkan 1,3 Nah Coba Kita Cek Di 144 Tadi Kan Kita Matching Nya Di 144 Nah Sama Aja Begitu Ya Kenapa Bisa Begini Kenapa Bisa Begini Kemungkinan Tetap Dummy load Ini Dianggap Sebagai Antena Juga Begitu Kita Tidak Bakalan Tau Kita Tidak Bakalan Tau Koek Ini Matching Atau Tidak Nah Begitu Ya Kalau Seperti Ini Dummy load Dianggap Sebuah Antena Yang Sudah Matching Gitu Ya Arti Kata Kalau Kabel Kita Matching Gitu Kan Bakalan Bisa Lebih Rendah Lagi Gitu Sip Ya Ini Kabel Matching Ya Rendah Ya Di Satu Satu Giga Oke Itu Dia Alasan Saya Menggunakan Sistem T Begitu Semoga Berguna Dengan Alasan Yang Gini Gitu Oke Next Kita Kupas Lagi Tentang Loss Power Kita Matiin Dulu SWR Tentang Loss Power Kita Menggunakan RG6 Dengan Panjang Kurang Lebih 15 Meter Oke Ini Sebuah SWR Ini Asli Ini Asli Maldol Asli Ketahuan Maldol Kalau Asli Gampang Pakai Kesan Mata Bisa Membedakan Maldol Asli Dengan Maldol KW Gitu Oke Kita Akan Coba Oke Mesti Diingat Loss Power Loss Power Itu Sangat Lumrah Sangat Lumrah Untuk Koek Untuk Sebuah Koek Loss Power Itu Sangat Lumrah Mesti Diingat Kalau Mau Tahu Besarnya Loss Power Bisa Dibuka Di video Saya Yang Sebelumnya Tentang Cara Menentukan Panjang Koek Tanpa Menggunakan SWR Gitu Ya Bisa Dilihat Disitu Untuk Data Table Ada Ketentuan Ada Ketentuan Nilai Berapa Loss Power Yang Akan Diterima Sebuah Koek Per 30 Meter Atau Per 100 Pit Gitu Ya Oke Lanjut Ya Lanjut Ini Ya Dilihatkan Dulu Disini Di bagian Transmit Kita Masukkan Koek Tadi Dan Koek Satunya Lagi Yang Di Ujung Kita Masukkan Ke HT Nah Gini Ya Oh Salah Salah Maaf 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 Sebelumnya Ya Maaf Ya Maaf Maaf Maafkan Daku Palah Daya Ku Manusia Sebelumnya Ya Kita Cek Dulu Untuk Wat Aslinya HT Ini Berapa Untuk Wat HT Ini Berapa Kita Cek Dulu Ya Untuk Wat Dia Iya Kita Cek Berapa Ya Bisa Dilihat Ya Lima Ya Bisa Dilihat Untuk Wat Kelindung Sinar Ya Nah Lima Lima Kurang Kurang Dikit Oke Ya Ini Ya Kita Ngecek Nya Tadi Di Tempat Yang Ngecing 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 Oke Lima Ya Nah Bagaimana Kalau Caranya Untuk Mengetahui Loss Power Pada Coex R6 Yang Sudah Saya Ngecing Dan Tadi Ya Tadi Di Kepala Yang Konektor Yang Satunya Masukkan Ke Ht Bebas Sih Kepala Yang Mana Aja Gitu Dibolak Balik Juga Tidak Masalah Oke Ya Tetep Di 144 24 Nah Bisa Bisa dilihat Bisa dilihat Oke Kita dekatin lagi Sini Biar enak Melihatnya Nih 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 Ganjalan Nih Biar Enak Lihatnya Aduh Jadi Enak Ya Lihatan Nggak Sip ya Lihatannya Ya Bisa dilihat Ya Tadi Kita Lihat Sebelum Untuk Watt Ht Saya Tadi Itu Menunjukkan Nilai 5 Power Menunjukkan Nilai 5 Coba Kita Cek SWR SWR Pas 1,15 Tadi Ya Untuk SWR Tadi Kan Yang Di Analiser Nano Menunjukkan 1,15 Dan Disini Kurang lebih Sama Ya Itu 1,15 Kurang lebih Sama Dan Kita Lihat Untuk Last Power Ya Last Power 3 Dari 5 Menjadi 3 Dari 5 Menjadi 3 Dengan Koek Sepanjang 15 Meter Nah Itu Dia Itu Dia Yang Menunjukkan Menunjukkan Tentang Lost Power Pada Sebuah Koek Nah Berarti Udah Tau kan Lost Power Itu Apa Begitu Nah Bagaimana Caranya Kalau Tidak Ingin Lost Power Terlalu Terlalu Besar Gunakan Koek Yang Berukuran Atau Berdiameter Lebih Besar Dikarenakan Semakin Besar Diameter Koek Kita Itu Akan Semakin Kecil Lost Power Nah Disini Saya Menggunakan Heliac Saya Menggunakan Kabel Heliac Dikarenakan Itu Dikarenakan Saya Tidak Ingin Terlalu Besar Lost Kalau Misalkan Menggunakan RG58 Atau RG6 Tadi Itu Usahakan Sependek Mungkin Usahakan Sependek Mungkin Kita Bayangkan Aja Tadi Dengan Ukuran 15 Meter Lost Power Sudah Lumayan Untuk Lost Power Untuk Hasil Watt Sudah Lumayan Dari 5 Watt Turun Menjadi 3 Watt Hampir 50% Baik Oke Selamat Mencoba Semoga Berguna Video Dari Saya Akhir Kata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semangat